Hehehe Hehehe Bejon Kenapa kamu tinggalkan aku secepat ini Bejon Hehehe Masih boketek lagi Bejon Kamu selama ini Sudah menemani aku di videoku Bejon Hehehe 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 Aku gak mati kukul Dia mati suri John Masih hidup John Masih lah Hehehe 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 Kamu si berencet Kamu tuh lo gak boleh kayak gitu Kamu mau masak gak sama aku Boleh lah boleh lah Hehehe Maaf maaf John Balik lagi guys di sesi masak masak Jadi di video kali ini Ini persis kayak video kemarin yang bakso Satu gede itu Cuman ini pasti berhasil Belajarnya pengalaman bakso sekarang tuh agak tipis guys Jadi kita akan sekarang masak Disini aku ada 500 gram daging ayam Disini aku ada tepung tapioca Ini yang high protein temen-temennya Yang warna hijau cakra kembar Masaku Telur Dan juga bawang putih Pokoknya ini tuh simpel sebenernya bakso kali ini tuh Dalamnya aku rencana konsepnya isi mozarella yang banyak Ini mozarellanya aku bakal penuhin nanti Ini bulet bakal ya ekspetasi seperti itu guys Gak tau ntar jadinya gimana Soalnya di video-video aku sebelumnya aku belajar juga Afeelnya banyak Jadi jangan terlalu berharap dulu tinggi ya guys ya Aku udah ceritakan BTW Kita akan taruh ini 500 gram daging ayam giling guys Nah Saatnya berpisah Nganggu deh Warteg ya gue guys Maaf ya Dan kita kasih sekarang itu telur ya guys Telur Nah ini unik guys telur ya Lonjong loh Ini kayaknya ya kalau menurut feelingku Itu pantat ayam sempit dia keluarnya dipaksa jadi Jadi kayak gini ya Nah Udah kita kasih bawang putih Hmm yang sedap guys Kita kasih masako juga guys Nah ini penting guys Micin Nah belajar dari video sebelumnya Ini harus banyak guys Udah terus kita aduk Ini aku udah cuci tangan ya Aku udah cuci tangan dari tadi guys Ya Ya Nah ini udah guys Terus kita kasih tepung guys Nah ini jujur gue gak tau takarannya segimana Coba kita masuk-masukin dulu ya Kita pakai tepung yang cakar kembar yang high protein tadi Oke segitu dulu guys Hmm ini feelingku ini bakal enak banget bakso guys Nah ini kalian lihat nih gini yuk kalau jadinya Coba kita kasih tepung tapioca sekarang guys Tepung tapioca ini jangan banyak-banyak ya guys Nah Aduk terus guys Aduk lagi Nah ini enak banget nih Nah ini dia yang kubutukan guys Oke jadi Kita akan buka ini guys ya Aduh tapi tanganku BTW lengket banget guys Oke guys ini udah ya Keju mozarellanya guys Ini 500 gram Kita bentuk dia bulat sedikit guys Hmm guys udah bulat kan ogen Si bolis aja sebenernya Kita akan taruh langsung guys disini Set Nah Kita bungkus keju mozarellanya guys Hmm jangan sampai ada celah-celah guys Yang membuat dia nanti kejunya keluar Wah Ini kira-kira guys Hmm Dalamnya full mozare guys Dalamnya full mozare ini Wah aku udah lapar banget guys Jadi kita langsung aja ke dapur ya Buat rebus nih Let's go let's go let's go Eh tuh ada gini tuh Tepungnya Di lensanya Oke jadi kita akan langsung aja tuh Kita tuang Ini semoga aja kejunya gak keluar guys ya Ini guys Kita pakai ini ya Taruh disini Kita tuang Wow Anjay 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 Angkat ya guys Wuhh super berat nih Wuhh Ini tuh sekitar berapa sih 30 menit tadi udah 30 menit Dan aku yakin udah pasti mateng Yakin kok Oke kita akan coba langsung makan di studio guys Let's go Oke guys kalian udah bisa lihat disini kejunya Wuhh keluar guys Oke Kita akan black guys Nih liat nih fokus-fokus Kalian bisa lihat nih Isinya kayak gimana Tidak 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 Hah? Wow, lihat guys, lihat guys, lihat guys. Wow, guys. Gila, keren banget nih. Misalnya tuh, kejunya meledek. Kejunya enak banget ya. Wah, oke guys, gila. Kayak bisa lihat tuh. Oke guys, sebelum kita makan, mari kita baca dulu. Tapi aku udah gak sabar banget. Oke, kita potong dulu. Guys. Sempurna, mateng ya, guys. Ini kejunya. Ini ada beberapa juga yang udah lepas-lepas gitu, guys. Karena panas. Ini guys, kita kasih saus ya. Nih. Kasih keju. Wih, wih, wih. Udah, udah, udah. Nih, kasihin saus, guys. Hmm. Mateng aja sempurna. Hmm. Hmm. jadi masaknya tuh kayak sejam kurang lebih deh sejam ya karena itu dagingnya tuh perlu matang semua guys kejunya enak banget loh musahnya wakil wakil waw nih banyak banget kejunya aku berasitain juga buat keluarga karena ini pasti mereka mau pengen kejunya parah guys satu kurangnya micin segitu banyak kurang cukup kalau menurutku gurih ya memang cuma kurang lagi dikit guys tambah bawang enak banget sih aku ambil air dulu guys oke kita pisahin dulu guys karena ini sistemnya keluargaan disini ya kita potong deh bagi segini deh tuing 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 mozai sih banyak banget guys satu balok soalnya wadis so good guys makan kejunya mukil guys hmm 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 Wah gokil Wah berhasil banget guys Video ku kali ini aku seneng banget Bisa bikin bakso yang emang tadi ada struggle Beberapa jadi kayak gak mateng Dia bakso nya jadi kita ulang Pake aluminium foil pake Itu juga apa namanya Plastik wrep karena kalo itu tadi langsung direbus Itu kijunya bakal keluar kemana-mana Jadi makanya tadi pake plastik Dulu terus pake aluminium foil Supaya double dan aluminium foil itu kan Bikin bakso nya jadi makin panas dan cepet mateng Gitu guys ya Jadi tadi tambahan 15 menit aku rebusnya Kalian bisa coba di rumah resepnya Keju moza nya itu wah udah gak usah dibilang Enak banget tapi ya gitu Karena kejunya kebanyakan juga Jadi bakal nek kalo kalian makan terlalu banyak Maka tadi aku kasih saus supaya Rasanya tuh gak itu-itu aja gitu guys ya Oke jadi segitu dulu video aku baik Kalo suka gak ada like, komen, subscribe, next Kalo mau kembang apalagi temen-temennya kita akan buat apalagi yang kalo kalian suka Pokoknya yang kalian mau aku bikinin Tulis di kolom komentar di bawah temen-temen Oke jadi segitu dulu video aku Aku Fandata Peace Dadah Pum 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 Odd Pum 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 Terima kasih telah menonton!